Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Melanjutkan daripada edisi atau sesi-sesi sebelumnya Dan ikuti terus di channel ini Seri atau sesi atau edisi dari pembelajaran keluarga negaraan Baik dari seri pertama sampai yang terakhir Baik kita masuk kepada tema pada hari ini Yaitu mengenai hak azazi manusia atau HAM Hak azazi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia Sesuai dengan kodratnya Hak azazi manusia meliputi Hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan Hak milik dan hak-hak dasar yang melekat pada diri pribadi manusia Dan tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain Hak azazi manusia kikatnya semata-mata bukan dari manusia itu sendiri Tapi dari Tuhan Yang Maha Esa Sebagaimana tercantum di dalam pembukaan hak azazi manusia ya Yang ada di dalam tab MPR menyebutkan bahwa Hak azazi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia Secara kodrat, universal, dan abadi Sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa Secara umum, hak azazi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia Tanpa perbedaan bangsa, ras, agama, atau kelamin Yang telah diperoleh dan dibawanya bersama dengan kelahiran atau kehadirannya Dalam kehidupan masyarakat Dan besarkan undang-undang nombor 39 tahun 1999 tentang HAM Yang dimaksud dengan HAM itu adalah Seberakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia Sebagai maluk Tuhan Yang Maha Esa Dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati Dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara Hukum, pemerintah Dan setiap orang demi kehormatan Serta perlindungan harkat dan martabat manusia Beberapa pengetahuan HAM untuk para ahli Kita ambil dari Jane Matherson Hak azazi manusia adalah Hak-hak yang melekat pada setiap manusia Yang tampaknya manusia mustail dapat hidup sebagai manusia Sedangkan John Locke mengatakan bahwa Hak azazi manusia adalah Hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa Sebagai hak yang kodrati Berdasarkan pengetahuan di atas Diperoleh suatu kesimpulan Bahwa HAM merupakan hak yang melekatkan diri manusia Yang bersifat kodrati dan pun dan mental Sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa Yang harus dihormati Dijaga dan dilindungi oleh setiap individu masyarakat atau negara Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas dapat melitarik kesimpulan Tentang beberapa ciri-ciri pokok hakikat daripada hak azazi manusia Yaitu HAM tidak perlu diberikan Dibeli atau diwarisi HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis Yang kedua HAM berlaku untuk semua orang Tanpa memandang jenis kelamin Ras agama etnis Pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa Ketiga HAM tidak bisa dilanggar Tidak seorang pun mempunyai hak Untuk membatasi atau melanggar hak orang lain Pakai kan penghormatan terhadap azazi manusia Menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh Melalui aksi keseimbangan antara hak dan kewajiban Dan antara kepentingan perorangan dan kepentingan umum Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak azazi manusia Menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama Antara individu, pemerintah, paratuk pemerintah Baik sipil maupun puliter, bahkan negara Dalam memenuhi dan menuntut hak Tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban Dan harus dilaksanakan Begitu juga dalam memenuhi kepentingan peseorangan Tidak boleh merusak kepentingan orang banyak Atau kepentingan umum Pemenuhan pelindungan dan penghormatan terhadap HAM Azazi manusia harus diikuti dengan pemenuhan terhadap HAM Kewajiban azazi manusia dan TAM Tanggung jawab azazi manusia Lagi sampaikan Pemenuhan pelindungan dan penghormatan terhadap HAM Azazi manusia harus diikuti dengan pemenuhan terhadap HAM Kewajiban azazi manusia dan TAM Tanggung jawab azazi manusia Nah keterpaduan HAM Jadi pemenuhan pelindungan dan penghormatan terhadap azazi manusia Harus selalu diikuti dengan pemenuhan terhadap kewajiban azazi manusia Dan tanggung jawab azazi manusia Keterpaduan HAM Yang berlangsung secara sinergis dan seimbang Yang melekat pada setiap individu Baik dalam tatanan kehidupan pribadi Kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaran, dan pergaulan global Tidak berjalan seimbang Dapat dipastikan akan menimbulkan kekacauan Anarkisme dan keselenawenangan dalam kata kehidupan manusia Nah pemikiran HAM ini Lahirnya pemikiran HAM Itu ada beberapa tahapan Yang pertama yang kita kenal dengan makna carta di Eropa Di mana kekuasaan raja dibatasi oleh hukum Dan dapat dikita pertanggung jawaban di depan hukum Jadi kekuasaan al-solo raja Telah dihapus dengan adanya hukum Kemudian The American Declaration Yaitu di Amerika Lahir dari Pam Rousseau dan Montesquieu Itu manusia merdeka sejak dalam peringgunya Sehingga tidak logis sesudah lahir manusia di Pelunggu Selanjutnya The French Declaration Yaitu di Perancis Yaitu tentang The Rule of Law Tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah Berlaku prinsip presumption of imagination Paduga tak bersalah Di mana orang yang ditangkap Ditahan dan juduh Berhak dinyatakan tidak bersalah Sampai ada keputusan pengadilan Yang berkekuatan hukum ketat Ada pun generasi dalam pemikiran HAM ini Ada empat generasi ya Generasi yang pertama HAM hanya terfokus pada bidang hukum dan politik Karena kondisi perang dunia kedua Pada waktu itu adanya totalitarisme Dan munculnya negara baru Yang ingin menciptakan tertib hukum yang baru Generasi yang kedua adalah HAM terfokus kepada hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya Sedangkan hak eurovis masih kurang diperhatikan Nah pada generasi yang ketiga HAM terfokus kepada hak ekonomi Dalam arti pembangunan ekonomi Sedangkan hak lain kurang diperhatikan Selanjutnya generasi keempat Melayarkan deklarasi HAM Declaration of the Basis Studies of Asian People and Government Diplopori oleh negara Asia Sebagai kritik terhadap peranan negara yang dominan dalam pembangunan ekonomi Dan mengabaikan kesejahteraan lain Nah sejarah perkembangan HAM dengan adanya perang dunia Mengakibatkan hak jadi manusia terpindas Karena itu muncullah deklarasi hak jadi manusia universal Yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948 Nah sekarang cara tersebut adalah sebagai berikut Yang pertama makna carta Yang agam agung 2015 Yaitu suatu dokumen yang mencatat beberapa hak Yang diberikan oleh Raja John dari Inggris Kepada beberapa bangsawan bawahnya Atas tuntutan mereka Naskah ini yang sekaligus membatasi kekuasaan Raja John Selanjutnya adalah Bill of Rights Undang-Undang 1689 Yaitu satu undang-undang yang diterima oleh Parlimen Inggris Yang sudah berhasil dalam tahun sebelumnya Mengadakan perlawanan terhadap Raja James II Dalam suatu revolusi tidak bergarah Yang dikenal dengan silam The Glorious Revolution of 1688 Kemudian declaration des de trade Neil Homme et du Citoyen Pernyataan hak manusia dan warga negara Yaitu satu naskah yang dicetuskan Pada pemula revolusi Perancis Bagi perlawanan terhadap perwenangan rezim lama Kemudian Bill of Rights Undang-Undang Hak Yaitu satu naskah disusun oleh rakyat Amerika Pada tahun 1769 Dan kemudian menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar Tahun 1791 Hak-hak tersebut cakupannya belum luas Karena hanya bidang politik saja Sejalan dengan itu PBB memprakasai berdirinya sebuah komisi HAM Untuk pertama kali yang diberi nama Commission of Human Rights Pada tahun 1946 Komisi inilah yang menetapkan secara terperinci Hak-hak manusia di samping hak politik Yaitu hak ekonomi dan sosial Yaitu yang pertama hak hidup Kebebasan dan keamanan pribadi Yang kedua larangan perbudakan Yang ketiga larangan penganiayaan Yang keempat larangan penangkapan Penahanan atau pengasingan yang siwena-wena Yang kelima hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur Dan enam hak atas kebebasan bergerak Ketujuh hak atas harta dan benda Delapan hak atas kebebasan berpikir Dan menyuarakan hati merani dan beragam Dilan hak atas mempengarakan pendapat Mencurahkan pikiran Deklarasi dunia ini juga menyebutkan beberapa hak sosial Dan ekonomi yang penting Yaitu pertama hak atas pekerjaan Yang kedua hak atas taraf hidup yang layak Termasuk makanan, pakaian, perimanan, dan kesehatan Kemudian yang ketiga hak atas pendidikan Yang keempat hak kebudayaan Meniputi hak untuk turut serta dalam kehidupan Kebudayaan masyarakat Ambil bagian dalam kewajian imun pengetahuan Dan hak atas pelindungan kepentingan moral dan material Yang timbul dari hasil karya cipta seseorang Dalam bidang ilmu, kesusahan, dan seni Nah pelaksanaan HAM di Indonesia Dengan upaya penegakan HAM di Indonesia Dibutuhkan sarana dan prasarana Sarana dan prasarana penegakan HAM tersebut Dikategorikan menjadi dua bagian Yang pertama yaitu Sarana yang berbentuk institusi atau kelembagaan Seperti lainnya Yaitu lembaga atau kasih tentang HAM Yang dibentuk oleh LSM Komnas HAM Komnas HAM perempuan dan institusi lainnya Kedua sarana yang dibentuk peraturan atau undang-undang Seperti adanya berapa pasal dalam prostitusi undang-undang Yang membuat tentang HAM Adanya undang-undang Keputusan Presiden Dan instruksi Presiden Semua perangkat hukum tersebut Merupakan sarana pendukung perlindungan HAM Nah pelaksanaan HAM berdasarkan Dilanjar 1945 Yaitu hak azazi pribadi Personal rights Yaitu hak kebebasan menyatakan pendapat Kebebasan memeluk agama Kebebasan bergerak Kebebasan aktif dalam setiap organisasi dan berkumpulan Yaitu hak kebebasan dalam mengutarakan Atau menyampaikan pendapat Hak kebebasan dalam menjalankan kepercayaan dan memeluk Atau memilih agama Hak kebebasan dalam berpergian, berkunjung, dan berpindah-pindah tempat Hak kebebasan dalam memilih Menentukan organisasi dan aktif dalam organisasi tersebut Kemudian hak azazi ekonomi Property rights Hak untuk memiliki, membeli, dan menjual serta memanfaatkan sesuatu Hak azazi ekonomi tentang kebebasan dalam membeli Hak azazi ekonomi tentang kebebasan dalam mengadakan dan melakukan perjanjian kontrak Hak azazi ekonomi tentang kebebasan dalam memiliki sesuatu Hak azazi ekonomi tentang kebebasan dalam melakukan transaksi Hak azazi ekonomi dalam bergerak Kemudian hak azazi politik Politik rights Hak ikut serta dalam pemerintahan Hak pilih, hak mendidikan parkol, dan lain-lain Hak azazi politik dalam memilih dalam satu pemilihan Contohnya pemilihan presiden dan kepala daerah Hak azazi politik dalam dipilih pada pemilihan Contohnya pemilihan bupati atau presiden Hak azazi politik tentang kebebasan ikut serta dan kegiatan pemerintahan Hak azazi politik dalam mendirikan partai politik Hak azazi politik dalam membuat organisasi pada bidang politik Hak azazi politik dalam memberikan usul-usul atau pendapat yang merupakan usulan petisi Selanjutnya hak azazi hukum Right of Legal Equality Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan Iaitu hak dalam mendapatkan layanan dan pelindungan hukum Hak yang sama dalam proses hukum Hak untuk mendapatkan dan memiliki pemilihan hukum pada peradilan Hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam hukum Kemudian hak azazi sosial dan budaya, social and cultural rights Hak memilih pendidikan, hak mengembangkan kebudayaan dan lain-lain Iaitu hak dalam mendapatkan pendidikan yang layan Hak untuk mendapatkan pelajaran Hak untuk memilih menentukan pendidikan Hak untuk mengembangkan bakat dan minat Hak untuk mengembangkan hobi Hak untuk berkreasi Selanjutnya hak azazi peradilan, procedural rights Iaitu hak mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan pelindungan hukum Hak mendapatkan perlakuan yang adil dalam hukum Hak mendapatkan perbelahan dalam hukum Hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam melaksinya proses hukum Baik, pendidikan, penggeledahan, penangkapan maupun penahanan Baik Demikianlah ya Tentang HAM Mudah-mudahan dapat dipahami Disimak ya Dengan sungguh-sungguh Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat Dan lagi silahkan dukung channel ini Dengan mensubscribe-nya dan menshare Ilmu yang bermanfaat ini Mudah-mudahan ini adalah bagian dari edukasi masyarakat dalam pembelajaran keluarga negara Baik, sampai jumpa di sesi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!